Assalamualaikum semuanya pada kesempatan kali ini disini saya akan membahas sebuah alat ataupun komponen yang berfungsi untuk mengatur kelistrikan pada sebuah sepeda motor di depan saya saya memiliki sebuah alat atau perangkat BCU atau singkatan daripada budget controller unit yang bertujuan atau berfungsi untuk mengatur segala ataupun seluruh kelistrikan pada motor tersebut seperti halnya mulai dari lampu hingga lampu sein berbeda dengan motor konvensional yang dimana dia menggunakan semacam switch langsung terhubung pada handle motor tersebut entah bagian kanan atau mungkin bagian kiri akan tetapi pada motor BCU budget memiliki sebuah alat atau perangkat tambahan disebut dengan BCU budget controller unit untuk mengatur kelistrikan tersebut mulai dari lampu sein hingga lampu depan utama atau lampu utama untuk motor budget memiliki switch yakni elektromagnetik atau mungkin magnetik tersebut tersebut sebagai sistem trigger atau pin trigger disini saya akan mencoba membongkar sebuah BCU yang dimana mungkin ini sudah rusak pada bagian atasnya terdapat semacam resin yang sangat keras kalian bisa membakarnya ataupun memanaskannya menggunakan blower atau mungkin hot gun untuk melelehkan sebuah resin tersebut atau mungkin dengan bantuan sebuah obeng untuk mencongkel resin tersebut pada BCU memiliki beberapa kabel terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5 soket yang dimana pada bagian kiri disini terdapat sebuah kabel sebagai jalur input AC nya dari regulator regulator mendapatkan tegangan daripada alternator atau mungkin spool setelah dari regulator masuk terhadap BCU untuk mengatur lampu jauh dan lampu dekat semisal ketika lampu jauh atau lampu dekat tersebut putus maka otomatis BCU akan mengaktifkan lampu jauh ketika lampu dekat putus maka dia akan mengaktifkan lampu jauh dan juga semisal lampu sen lampu sen kanan atau mungkin kiri dan juga terdapat semacam sensor untuk membatasi semisal ketika kalian menyalakan sen kanan ketika kalian sudah berbelok menuju arah kanan maka otomatis terdapat sensor yang berfungsi untuk mematikan lampu sen tersebut agar lampu sen tidak menyala agar lampu sen tidak selalu menyala mungkin yang menyebabkan pemborosan aki atau mungkin kerusakan lampu sen tersebut dan juga terdapat semacam switch yang mengatur kontrol stater motor yang dimana ketika stater berkelanjutan akan menyebabkan aki drop maka pada BCU disini membatasi waktu stater misal ketika setelah di stater sebanyak 3 kali selama 5 detik maka BCU akan memutuskan aliran listrik menuju arah relay relay stater agar aki tidak tekor atau mungkin aki tidak swap yang diakibatkan stater berkelanjutan dikarenakan disini terdapat kelistrikan AC dan juga DC pada kelistrikan AC digunakan sebagai lampu untuk menuju arah lampu dan disini adalah pada kabel area DC dimana sumber input positif merah negatif hitam dan menuju arah beberapa menu jarah klakson lampu sen dan mungkin lampu rem disini terdapat magnetik sensor belok ketika lampu sen dinyalakan ke arah kanan kalian belok entah ke arah kanan atau mungkin kiri ketika sudah melampaui sensor tersebut maka otomatis BCU akan mematikan lampu sen tersebut entah menggunakan komponen seperti transistor atau mungkin mosfet sebagai switchnya terdapat semacam soket untuk handlebar sebelah kanan atau mungkin kiri pada bagian kanan terdapat lampu dekat dan lampu jauh dan juga stater beserta switch kill off untuk pada handlebar kiri terdapat lampu jauh lampu dekat switch beam lampu sen kanan dan lampu sen kiri beserta switch klakson disini saya akan membongkarnya sebuah perangkat BCU tersebut oke setelah saya bongkar ini adalah BCU atau budget controller unit atau mungkin body controller unit yang untuk mengatur sebuah kelistrikan seluruh kelistrikan pada kendaraan tersebut ini adalah mainboard atau PCB utama dari BCU tersebut terdapat beberapa komponen disini adalah casing atau housing dari BCU tersebut untuk membukanya atau mencopotnya dari sebuah resin cukup sulit dikarenakan terdapat dua lepisan resin yang paling atas adalah resin keras dan pada bagian bawah entah resin yang lembut atau mungkin silikon disini saya mencobanya dengan cara saya rebus BCU untuk mencopot resin dari body atau casing dan juga PCB dengan saya rebus tentunya dengan air mendidih sembari saya congkel perlahan-lahan agar resin atau silikon tersebut copot ataupun jatuh ini adalah PCB utamanya dengan bahan fiber FR4 tentunya jalurnya dua layar atas dan bawah terdapat beberapa komponen disini adalah semacam solid state relay untuk mengatur kelistrikan atau untuk menswitch sebuah lampu sein kanan dan juga kiri klakson relay relay banding stutter selenoid valve untuk chock engine pada motor tipe 220 dan lain-lainnya tentunya dia memiliki sebuah proteksi overcurrent suhu berlebih dan juga lainnya untuk memproteksi IC tersebut agar tidak rusak yang mendapatkan input atau signal daripada microcontroller sebuah microcontroller yang diprogram dengan seri atau kode MCR 908JL 3ECDWE sebagai otak atau chip yang dapat diprogram untuk mengatur seluruh kelistrikan dan perintah daripada perangkat tersebut pada bagian atas terdapat semacam variable induktor mungkin sebagai pengganti darah pada kristal oscilator dikarenakan disini saya tidak melihat sebuah komponen ekstal atau kristal mungkin diganti oleh sebuah induktor untuk menghasilkan frekuensi tertentu disini terdapat IC yakni adalah smith trigger inverting yakni untuk membalik logika dan juga mungkin sebagai penguat atau buffer ketika input logika 1 maka outputnya ada 0 ataupun 0 dan begitu sebaliknya ketika input 0 maka output adalah tinggi atau high atau 1 terdapat beberapa komponen lainnya seperti halnya dioda resistor oppositor transistor dan mungkin dioda zener sebagai komponen ataupun alat pendukungnya dan tentunya terdapat mungkin linea regulator 5 volt untuk menyuplai IC microcontroller tersebut agar tidak overvoltage yang menyebabkan microcontroller tersebut rusak atau mungkin jebol dilihat disini dikarenakan BCU yang saya miliki sudah rusak disini terdapat kerusakan yakni pada dioda entah dioda tersebut jebol atau mungkin sol terlihat daripada jalurnya yang berwarna agak kecoklatan atau agak kehitaman mungkin yang diakibatkan panas dari dioda tersebut yang mampu mencopot lapisan tembaga dari PCB ini untuk tampilannya cukup simpel untuk dimensinya cukup kecil disini terdapat lubang trokhol dimana ini adalah untuk kabel tegangan DC ataupun entah input DC dan juga output DC seperti halnya menuju arah klakson lampu sein dan lainnya disini sebagai sumber input AC input regulasi regulasi yang untuk mengatur sebuah kelistrikan lampu utama atau lampu depan dan juga lampu dekat dan juga lampu jauh dan terdapat kapasitor sebagai filter yang disini sudah saya copot dan terdapat MOSFET 6 buah MOSFET sebagai switch daripada lampu utama untuk MOSFET yang digunakan adalah typical 40N10 yakni 40A 100V DC untuk satu buah BCU ini pada harga barunya sekitar kurang lebih adalah 600 hingga 1 juta rupiah pada sebuah perangkat BCU yang hanya untuk mengontrol kelistrikan ketika BCU rusak maka cukup mahal sekali untuk menggantinya dengan yang baru atau mungkin kalian bisa membelinya yang bekas untuk harga bekas mungkin sekitar 300.000 hingga 500.000 cukup mahal dibandingkan dengan perangkat pada motor Jepang mungkin dikarenakan stoknya yang terbatas disini terdapat kabelnya atau soket terdapat 5 buah soket sebagai penghubung antara PCB dengan jalur kelistrikan oke mungkin kurang lebih seperti ini tampilan daripada BCU mengenai BCU untuk masalah dalam memperbaikannya mungkin bisa mungkin juga tidak bisa dikarenakan sebuah IC ini atau solid state relay harganya bisa dikatakan cukup mahal satu buah IC bisa dikarenakan harga kurang lebih sekitar 300.000 dan belum lagi microcontroller dan juga isi software atau isi daripada microcontroller tersebut apakah dapat dikopi atau mungkin tidak dikarenakan dikarenakan daripada regulator atau keyprog yang jebol mengakibatkan BCU ini jebol satu buah keyprog bisa dikenakan harga mungkin sekitar setengah daripada harga BCU ini sekitar 500.000 cukup mahal sekali untuk mengganti semua kelistrikan kalian bisa menggantinya menggunakan saklar atau mungkin perangkat lain yang lebih murah dibandingkan dengan sebuah controller ini dikarenakan sangat mahal sekali untuk menggantinya dengan part yang baru oke mungkin kurang lebih seperti itu mengenai membongkar sebuah BCU atau budget controller unit tentunya untuk tipe ini adalah 180G3 yang saya bongkar kurang lebih seperti itu terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat